Intro Kembali lagi bersama channel Devocom Tutorial kita kali ini yaitu bagaimana meng-encrypt atau memberikan password pada file Microsoft Office Ini bisa digunakan di Office Word, Excel, dan lain-lain Dan semua versi Office lainnya Oke langsung saja Disini saya sudah menyiapkan 2 file Office Word dan Excel Kalian bisa gunakan file kalian Saya disini menggunakan Microsoft Office versi 2019 Nah bagi kalian yang bukan versi lain itu gak perlu khawatir Sebenarnya fitur re-encrypt ini sudah ada di Office versi 97 ke atas Cuman mungkin di menu nya yang sedikit berbeda Oke langsung saja coba kita encrypt Pertama kalian ke menu file Lalu di menu info ini Kalian klik menu info Mungkin di Office lainnya sedikit berbeda Sebenarnya sama saja caranya Terus di protect document Kalian pilih yang encrypt with password Nah nanti kalian masukkan password kalian Nah nanti kalian masukkan password kalian Disini misalnya saya masukkan password saya Oke Oke Itu ulang lagi passwordnya yang tadi Oke Password is required to append this document Berarti butuhkan password untuk buka dokumen ini Oke kita save Terus misalkan kita close dulu Lalu kita buka Nah diwintakan password Nah misalkan saya masukkan password Saya tadi Oh posoknya salah Coba kita ulangi lagi Oke baru berhasil Nah untuk di Excel sama saja caranya Kalian buka Office Excel Teruskan ke menu file Lalu pilih info Sama seperti tadi Tinggal klik encrypt with password Oke Itu saja tutorial kita kali ini Kita bersambung ke tutorial yang lainnya Sampai jumpa